Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Dan kita akan mereview hasil pertandingan yang terjadi di Stadion Fitri di Puto. Dimana tim kebanggaan kita, tim U23 di bawah Asuhan Sintayong menyerah. Kala telak dari tim Tuan Rumah yang ditangani oleh pelatih asal Korea juga senior dari STY. Park Hangseo, kita kalah 3-0. Babak pertama, kita cukup membuat Vietnam agak kerepotan. Kemudian agak sedikit frustrasi karena mereka terus bisa menyerang, mendapat peluang. Tapi pertahanan kita yang oke digalang oleh Rizky Rido, Fahruddin Arianto, kemudian Dario Ilham, dan Firsa Andika. Membuat mereka tidak mampu mencetak sebiji gol pun. Tetapi selepas babak pertama, masuk babak kedua. Mereka mendapatkan titik balik mereka dengan gol yang dibuat oleh pemain depan mereka. Pemain nomor punggung 9 yang tadinya disebut-sebut tidak akan bermain. Karena sedikit bermasalah, cedera. Tapi tetap Park Hangseo memainkan dia. Mu Yen Tin Ling. Dia yang membuka keranggol pertama buat Vietnam. Sebelum ada 2 gol yang diciptakan juga oleh kapten kesebelasan Vietnam. Ada Dung Do Hung. Dan akhirnya gol ketiga yang dibuat oleh Livando. Ini gol ketiga yang sebenarnya tak perlu terjadi. Karena ini saya kira jelas kesalahan dari kapten Fahruddin Arianto yang salah untuk menyapu bola. Sapuan dia dan dusu bola lewat dari kaki dia dan mengecoh perhatian dari Adi Satrio. Sehingga bola meluncur dengan dras untuk mengunci kemenangan Vietnam dengan 3-0. Kita bermain memang tidak seperti di AFF. Tidak semotot di AFF. Tidak ada greget bermain. Karena kalau bisa melihat ini kerja keras justru hanya dilakukan oleh seorang Mark Klok. Bertarung seperti seorang diri. Karena Rahmat Arianto juga yang diharapkan. Yang tampil oke di AFF. Termasuk Riki Kambu Aya juga tampil di bawah penampilan terbaik mereka. Dan ini juga diakui oleh, pasti oleh STY. Makanya Rahmat Arianto ditarik keluar setelah mendapatkan juga kartu kuning. Ada beberapa percobaan. Coba dilakukan oleh STY di bawah kedua ketika kita sedang tertinggal. Karena memang kita sulit untuk bisa mengembangkan permainan. Untuk masuk ke pertahanan sepertiga. Lapangan saja agak berat. Selalu kehilangan bola. Bagaimana bola selalu direbut oleh pemain-pemain Vietnam. Dan memang jelas kelihatan. Empat tiga-tiganya yang dilakukan oleh STY terhadap tim U23 kita. Di pertandingan pembuka di grup A ini. Tidak jalan sesuai dengan harapan STY. Jadi memainkan tiga pemain langsung di depan. Dengan ada Sadil Ramdani, ada Irfan Jauhari, ada Egi yang main. Tetapi kemudian Irfan Jauhari ditarik keluar juga bersama dengan Sadil. Dia coba bahkan memasukkan dengan Ronaldo Kuate. Namun hanya beberapa menit kemudian Kuate ditarik keluar. Semua kesalahan mungkin dilakukan oleh STY ini. Dan dia memasukkan Ferdinand. Marcelino Ferdinand. Di samping juga ada Abimayu yang masuk. Pertama untuk menggantikan Rahmat Irianto. Pantas kalau STY ini kecewa dengan hasil kekalahan telak ini. Walaupun dia mengatakan ada sedikit menurut dengan gaya kepemimpinan wasit. Tetapi memang dari cara permainan. Vietnam layak pantas untuk bisa menang. Ini harus ada evaluasi dari STY untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Timur Leste. Lupakan saja kalau saya kira pertandingan melawan Vietnam. Karena memang Vietnam ini tampil jauh lebih bagus dibandingkan kita. Mereka mengontrol permainan dengan sangat baik. Sulit kalau hanya Klok sendiri yang bekerja keras. Pengaruhnya memang ada dengan ketidakhadiran Asnawi di kanan dan Pratama Arham di kiri. Ini menjadi titik lemah. Bahkan dua wingback kita tidak jalan dengan bagus. Jauh sekali memang. Kalau bisa dikatakan Firsa Andika di kiri dan juga dengan Ilham Rio di sana. Fahmi yang bermain di sini di kanan. Berat sekali. Tidak sekuatan. Ini memang dibutuhkan seorang Asnawi Mangku Alam. Untuk cepat datang untuk mengisi posisi ini. Karena pertandingan kita ke depan ini betul-betul harus kita manfaatkan untuk menang. Kalau melawan Timur Leste kita jangankan kalah. Kalau kita imbang saja udah berat. Untuk masuk menampingi Vietnam ke bawah semifinal sulit. Karena Filipina sebelum kita kalah sudah menang melawan Timur Leste dengan 4-0. Dan membuat Filipina ini memimpin kelas men sementara karena unggul dengan gol. Dibandingkan dengan Vietnam yang hanya menang 3-0 melawan Indonesia. Sehingga hati-hati juga. Kita harus menang memang melawan Timur Leste. Tidak ada pilihan lagi. Sebelum kita ketemu dengan Filipina. Karena Filipina sekarang berkembang dengan sangat pesat. Bukan tidak mungkin kita paling tidak ditahan imbang juga oleh Filipina. Dan ini agak repot. Karena pertandingan terakhir pasti membuat kita harus kerja keras. Myanmar menunggu kita. Myanmar belum bertanding. Kalau Myanmar bisa mengalahkan Filipina dan mengalahkan Timur Leste. Kemudian mereka bisa menahan imbang Vietnam. Ini bukan tidak mungkin Myanmar bahkannya akan melaju untuk bisa menampingi Vietnam. Karena bagi Vietnam laga melawan Indonesia krusial. Sangat penting. Mereka menganggap bahwa Indonesia ini lawan terberat mereka di grup A. Sehingga mereka didukung penuh oleh supporter mereka. Ini yang membuat mereka begitu bersemangat. Dan mereka mampu untuk bisa mengalahkan kita dengan 3-0. Mestinya kita bisa. Kalaupun kalah sebenarnya 1-0 itu cukup bagi kita. Tetapi dengan 3-0 ini memang agak memberatkan buat kita untuk ke depan. Makanya kita harus bikin gol banyak ke gawang Timur Leste. Untuk bisa mengkaterol posisi kita. Untuk bersaing juga dengan Filipina. Kalau Filipina bisa menang 4 mungkin kita paling tidak harus bisa menang 4-5 gol juga. Melawan Timur Leste dalam pertandingan berikut. Sebelum kita bisa menghantam. Nah kalau kita bisa menghantam Filipina. Kita akan pasti lolos. Karena pertandingan terakhir melawan Myanmar. Ini menjadi penentu buat kita. Dan kita sudah termotivasi lebih dulu. Karena sudah bisa mendapatkan 6 angka. Kalau kita berada di bawah Vietnam. Ini pasti jauh lebih bagus. Terlepas di pertandingan semifinal kita harus ketemu dengan Thailand lagi. Tapi itu nanti urusan belakang. Kita lolos dulu. Dan ini menjadi kekalahan dengan skor yang sama setelah di final SEA Games sebelumnya. 2019 di Filipina di Manila. Kita juga kalah di final. Dari tim yang sama. Itu Vietnam. Dan mereka bertindak sebagai juara bertahan. Kita kalah 3-0. Bahkan dua kali kalah kita saat itu juga di fase grup. Kita kalah. Sejauh ini Sintayong itu tidak pernah menang melawan Park Hang Seo seniornya. Karena di kualifikasi piladunya juga kita kalah. Termasuk di IFF juga kita tidak menang. Walaupun hanya bermain imbang 0-0. Jadi bagi STI ini belum bisa untuk bisa meraih poin penuh terhadap Vietnam. Dan ini kado istimewa bagi Park Hang Seo. Sebelum dia pensiung meninggalkan tim nasional Vietnam. Karena dia akan berhenti setelah konon setelah SEA Games ini. Dia akan beristirahatkan. Tapi tujuan bagi Park Hang Seo adalah medali emas. Mereka harus bisa mempertahankan apa yang mereka dapatkan di Manila. Di 2019 ketika mengalahkan tim nasional Indonesia. Tim U23 kita. Dan mereka harus bisa mengulangi itu. Apalagi sekarang bermain di kandang mereka. Ini harga mati tentunya bagi Vietnam. Untuk bisa menjadi juara. Nah evaluasi dari STI tentu dia sudah bisa melihat. Apa yang akan harus dibenahi. Pasti banyak yang harus dilakukan di sini. Kalau melihat pertandingan melawan Vietnam. Dengan tidak jalan dengan benar di dua wingback. Di fullback untuk bisa membantu serangan. Lini tengah agak macet. Karena praktis sekali lagi. Di sana untung masih ada Mark Lok. Yang bertarung luar biasa. Tetapi memang sulit. Karena menghadapi lini tengah dari Vietnam yang luar biasa. Mu Yen Huang Dok main sangat bagus. Mu Yen Fang Tung juga oke di tengah. Mereka lah yang sering bergantian untuk bisa memblok. Tidak memberikan ruang kepada Mark Lok. Yang dianggap sebagai pemain yang vital bagi Indonesia. Sehingga tidak berkembang dengan baik. Lok tidak mampu mengatur ritme diri. Bawakan terus diburu oleh pemain-pemain Vietnam. Sehingga dia tidak bisa memberikan supply bola ke depan. Itu yang membuat Egi sering ke belakang. Untuk meminta bola. Yang menyulitkan. Walaupun Witan Suleiman juga sudah dimasukin. Jadi bapak kedua oleh STY. Tapi tidak mengubah permainan tim kita. Untuk bisa berkembang dengan baik. Karena sekali lagi kontrol ini sudah didapati oleh pemain-pemain tuan rumah. Lebih enak mereka. Lebih enjoy bermain bola. Lebih gampang mereka merebut bola dari pemain-pemain kita. Dan ini saya rasa menjadi tugas bagi STY. Harapan ke depan masih ada. Artinya itu saya katakan. Lupakan saja Vietnam. Kita fokus untuk laga ke depan. Karena kita masih bisa menang. Melawan Timur Leste. Filipina. Dan juga dengan Myanmar. Semua sekarang ada di tangan seorang STY. Bagaimana dia bisa mengubah. Tim kita ini untuk bisa menjadi lebih baik. Terutama dalam cara semangat kita. Motivasi kita untuk bisa bermain. Kita tidak boleh jatuh mental kita. Walaupun kita kalah dengan 3-0. Melawan tim tuan rumah. Dan mereka memang pantas. Kalau melihat ada permainan. Selama 2x45 menit. Wajar mereka bisa memenangkan pertandingan. Karena banyak peluang. Seharusnya bisa. Bahkan Filipina bisa menang di atas 3 gol. Ada 2 kena. Satu kena mistar. Satu kena tiang. Beberapa peluang terbaik juga mereka dapatkan. Tapi karena penampilan dari penjaga gawang kita Satrio yang oke. Di bawah mistar yang menghindari kita terjadi kekelahan besar. Lini belakang pun harus dievaluasi. Bagaimana duit antara Rizky Rido dan Fahrudin. Ini pasti Sintayong sudah lebih tahu. Kemudian bagaimana juga di tengah. Harus ada orang yang kuat. Rahmat Irianto atau Kampuaya harus lebih banyak. Membantu juga seorang Mark Klok di tengah dalam mensuplai bola ke depan. Walaupun sekali lagi Abi Manu sudah dimainkan. Tapi juga tidak mengubah sama sekali. Cara bermain kita untuk lebih baik lagi di bawah kedua. Tapi tetap semangat buat tim U23 kita. Ya laga belum berakhir masih panjang. Kita harus tetap konsentrasi penuh. Untuk mendulang 3 poin melawan Timur Leste. Termasuk semangat kita di saat menghadapi Filipina. Dan juga dengan Myanmar. Sampai di sini. Review saya tentang hasil pertandingan. Dimana kita kalah 3-0 dari Vietnam di partai pembuka grup A. Sea Games untuk tim U23 kita. Tetap semangat. Ciao.